Beberapa update terbaru dari Sopi yang wajib kamu tahu biar komisimu tidak turun drastis Nah ini dia ada beberapa komisi atau beberapa update terbaru dari Sopi Yang dapat menurunkan komisi atau kamu tidak akan dapat komisi sama sekali dari apa yang sudah kamu kerjakan Dan ini sangat-sangat menyebalkan sekali ya teman-teman ya Oke langsung saja kita praktekkan disini Yang pertama ya kita masuk ke akunnya Sopi dulu ya Disini di Sopi ya teman-teman masuk ke Sopi Affiliate Program Nah bagi teman-teman yang selama ini sudah mungkin sudah meng-share ya koleksinya di Instagram ataupun di Twitter ataupun di Facebook ya Ini saatnya teman-teman untuk update ya ini update terbaru dari Sopi Teman-teman bisa lihat kita buka dulu Instagramnya Nah disini teman-teman bisa lihat untuk tautannya disini my collection ya teman-teman ya Dan ini ternyata sudah tidak dipakai lagi Nah jadi kalau teman-teman pun mau klik linknya ini Ini tidak akan dapat komisi lagi ya Yang seperti ini teman-teman sudah bisa hapus ya Ini dihapus diganti dengan yang baru caranya bagaimana Oke caranya seperti ini teman-teman masuk ke akun Sopi Affiliate Program Ada ini koleksi saya Ini koleksi saya harus di update ya teman-teman ya Oke disini ada tanda bagikan ya Teman-teman tinggal klik bagikan atau saling link Nah disini kita tempel nih teman-teman disini Itu ada perbedaan ya Yang akhirannya ini tidak ada perbedaan Yang satu M sehari amin Ini tidak ada perbedaan Yang beda cuma disini Yang biasanya WWW disini jadi Sopi Sopi ya gitu ya teman-teman ya Nah jadi kalau teman-teman sudah simpan Oke kita simpan Jadi begitu ada yang ngeklik disini Ini akan masuk ke komisi teman-teman ya Jadi itu yang pertama update terbaru dari Sopi Yang kedua kita lanjut Kita masuk ke Sopinya Jadi bagi teman-teman nih yang sudah join di Sopi Affiliate Dan komisinya masih kecil juga Itu salah satu update pertama Yang kedua update kedua Yaitu teman-teman Biasanya disini ada Kita mau mencari hashtag Ataupun mencari video itu Banyak sekali komentar di bawah Ya bang cara melihat video Ataupun video kita sendiri itu dimana Karena sudah tidak muncul lagi disini ya Ini biasa disini kan teman-teman ya Ada video kita Ya video live ya Disini nih biasanya Nah sekarang itu dimana caranya Nah disini teman-teman scroll ke bawah Ada dua cara Disini sudah ada Sopi Live Center Sama Video Center Atau kalau mau melihat video sendiri Dia ada disini Nah disini Dan juga bisa dibuat pintasan Caranya bagaimana Ya klik di video ini Klik akun teman-teman Ya klik tanda Tiga seperti ini Jadi tidak masuk ke video orang Atau masuk ke lab orang duluan Ini ada namanya Tambah pintasan Sopinya Yang seperti ini Dia langsung ke Sopi Video ya teman-teman ya Jadi teman-teman tidak bingung lagi Mau mencari Sopi Video itu dimana Nah seperti ini Buat pintasannya Dan sekarang juga bisa sinkron ke Instagram Seperti itu ya teman-teman ya Itu update-an kedua Update-an ketiga itu Sekarang Sopi juga bisa Tampak ranjang kuning ya Jadi teman-teman yang memang hobinya Membuat video Tapi tampak ranjang kuning Ataupun buat hiburan Nah di Sopi sekarang sudah dibayar Dan ini lebih kerennya lagi Per seribu video Itu dibayar 8.000 Dan berlaku kelipatan Kalau dia di Youtube ya Per seribu itu Biasanya cuma dapat 2.000 Ataupun tergantung Penontonnya dari mana ya Nah ini bagi teman-teman juga Kalau sudah masuk kemari Cara mencari hashtag Ataupun ya Update-an selanjutnya Ini pusat kreator ya Biasanya kita akan dapatin ya Video-video Untuk Kreator Peringkat teratas Mingguan ya Di sini Di sini Teman-teman bisa contoh juga Ini video-video orang ini Ya Apa aja yang lagi Booming Yang kedua Hashtag Hashtagnya ada di sini Di bawah sini ya Jadi teman-teman Penting sekali Hashtag Ya supaya apa Supaya video kita relevan Ya ambil yang Hashtag-hashtag Memang Kita saya contohkan ya Teman-teman ya Di video saya Oke Kita Kita tes ya Nah beda dia Kalau hashtag yang direkomendasikan oleh Shopee Dia akan berwarna kuning Ya Teman-teman bisa lihat ini warna kuning Beda dengan Hashtag yang kita buat ya Hashtag kita buat dia warnanya biru Nah ini dapat Memudahkan Penonton di Shopee itu Untuk menemukan video kita Itu aja hashtag ya teman-teman ya Saya sarankan juga bagi teman-teman Yang suka Yang videonya belum viral Ataupun belum ada yang nonton Pakai hashtag yang relevan Oke yang selanjutnya Selanjutnya teman-teman Ada musik Nah musik mingguan Nah jadi teman-teman itu Yang lagi booming sekarang itu Ada surfing in lombok ini Jadi dia setiap minggu itu Ada musik-musik baru Nah teman-teman Jangan terus pakai musik Yang sudah lama-sudah lama Itu tidak relevan lagi Nah ini salah satu Di apa ke Keunikan di Shopee itu Kita bisa melihat Atau mengupdate setiap hari Ya Mulai dari hashtag Musik Dan video-video yang ragi viral Tanpa bantuan Aplikasi yang lain ya Enaknya disitu Kalau Di TikTok Kita butuh Bantuan aplikasi yang lain Seperti kola data ya Oke disini enak banget Sebenarnya untuk Menghasilkan juga Disini juga enak ya Teman-teman ya Nah oke kita lihat Penghasilan kita Untuk Hari ini Nah kalau sudah keluar Seperti ini Bagaimana kita masuk Ke akun kita Kalau masuk ke akun kita Ini teman ada Lobangnya disini nih Nih Oke 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 kita masuk ke Shopee affiliate program Masuk ke komisi Nah disini teman-teman Biasa akan keluar Komisinya Nah banyak yang nanya Ini memang Shopee video Apa Shopee affiliate Kalau di Live ini lagi Turun-turun ya Bagaimana cara Ngangkat live Nah memang Dimana-mana Di bulan Oktober ini Untuk live Itu memang turun Semua ya Tidak hanya Teman-teman saja Ya Kita lihat Untuk bulan ini Bulan ini Eh Satu November Kita bulat di Oktober Sampai Oke Satu November ya Satu bulan ya Teman-teman ya Nah disini Saya dapatnya Saya dapatnya Di 40 juta Ya teman-teman Bisa lihat Ini berkurang ya Dari Shopee live Hanya dapat 8 juta Kebanyakannya Dari Shopee video Walaupun penontonnya Kecil Tapi Yang nonton Beda dengan Di TikTok ya Teman-teman Kalau di TikTok kita Nyari hiburan Tapi kalau di Shopee Orang nonton Video kita itu Karena Mau berbelanja Dan dapat Pocer ya Oke itu tadi Dan yang Sangat-sangat Menyebalkan Sekali Sekarang itu Adalah Kita cek ya Di akun Yaitu Rekomendasi Produk dari Shopee sendiri Ini teman-teman Contoh ini Bantal Nah disini Teman-teman Harus pandai-pandai Memilih produk Ya Oke Kita klik nih Bantalnya Oke Kita klik nih Ya Bantalnya Dan disini Nah ini Bagi teman-teman Yang nanya Kok bang Banyak sekali Yang ceo Tapi komisinya Tidak ada Inilah penyebab Salah satunya ya Teman-teman ya Ini Ya teman-teman Harus pandai Memilih produk Ya Harus pandai Memilih produk Ya Harus pandai Mencari komisi Yang bagus Ya Jadi harus update Terus Disini Harga Untuk Bantalnya Di 35 Nah ini Menjadi Salah satu Keuntungan Bagi saya Kenapa Karena Produk yang Direkomendasikan Oleh Shopee Itu lebih mahal Nah Jadi teman-teman Harus lebih Pandai Memilih produk Jangan sampai Produk yang teman Pilih ini Lebih mahal Daripada yang Direkomendasi Sama Shopee Nah Ketika ada yang Beli Ini Rekomen Kamu mungkin Juga suka Produk yang Ini Ya kan Yang Ini Yang Ketika Ada yang Nonton video Kamu Dia Tidak Beli Di Produk Yang Kamu Sematkan Tapi Dia Beli Produk Yang Di bawah Dan Direkomendasikan Oleh Sopi Sopi Nah Otomatis Ini Tidak Masuk Komisi Teman-teman Dia Tercatat Terjual Dari Video Teman-teman Tapi Tidak Masuk Komisi Teman-teman Nah Mudah-mudahan Ini Kedepannya Akan Hilang Karena Ini Sangat Menjengkelkan Sekali Kita Lihat Apakah Ada Dampaknya Saya Juga Berdampak Seperti itu Teman-teman Kita Lihat Di Performa Videonya Oke Sebentar Banyak Yang Checkout Banyak Yang Beli Tapi Tidak Ada Komisinya Dan Ini Sangat Berdampak Sekali Nah Bagi Teman-teman Yang Sudah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Dulu Di Subscribe Channel Kita Supaya Dapat Update Terbaru Nah Kita Lihat Disini Ada Ada Yang Dia Laku Tapi Nol Komisinya Sopi Video Komisinya Nol Tidak Ada Sama Sekali Ini Teman-teman Ada Banyak Dan Ini Terjadi Banyak 1 2 3 Dan Banyak Lagi Produk Produk Memang Tapi Ini Sudah Mulai Berkurang Pertama Update Peraturan Sopi Itu Banyak Sekali Teman-teman Sampai Penghasilannya Turun Drastis Yang Biasanya Stay Di Angka 1 Juta Ini Turun Dan Begitulah Update Terbaru Pada Kesempatan Kali Ini Saya Najwar Mohon Pamin Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh